Intro Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, perlu bagi kita menjaga kekebalan tubuh ya Sobat IPB. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C bisa kita dapatkan dari buah dan sayur. Tapi, bagaimana porsi yang tepat dalam mengonsumsi buah dan sayur setiap harinya? Yuk kita simak tayangannya. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas kedua terbesar di dunia. Terletak di daerah tropis, menjadikan Indonesia memiliki beragam tumbuhan, termasuk sayur mayur dan buah-buahan. Tapi sayangnya, konsumsi sayur dan buah penduduk Indonesia masih jauh dari anjuran WH Ongelos Sobat IPB. Konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia ini rata-rata kurang lebih 100 gram per kapita per hari. Sedangkan anjuran WHO itu adalah 400 gram per kapita per hari. Jadi, rata-rata kita baru memenuhi kurang lebih 25% dari anjuran WHO. Dan ternyata, kalau dihitung menurut segmen umur, itu merata. Artinya, masih banyak anak-anak maupun orang dewasa dan remaja yang masih kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Sehingga secara nasional, kita bisa mengatakan bahwa 90% masyarakat Indonesia ini kurang mengkonsumsi sayur dan buah dan belum memenuhi anjuran WHO. Indonesia sebagai negara tropis diberi kekayaan alam yang melimpah. Sehingga, keberadaan sayuran dan buah-buahan yang beragam relatif mudah dijumpai. Tapi sayangnya, masyarakat Indonesia belum menganggap konsumsi buah-buahan menjadi prioritas. Sedangkan dalam hal mengkonsumsi sayuran, harusnya masyarakat Indonesia tercukupi. Karena harga sayuran yang terjangkau dan mudah ditemui. Jika masyarakat Indonesia ingin memenuhi anjuran konsumsi buah dan sayur dari WHO, maka perlu mengkonsumsi sayur sebanyak 3 porsi dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Serta konsumsi buah sebanyak 2 porsi setiap harinya. Lalu, siapa yang bertugas memberi edukasi kepada masyarakat agar konsumsi sayur dan buah di Indonesia dapat meningkat? Saya tetap percaya bahwa promkes atau promosi kesehatan yang dipikul oleh Fabian Kemenkes itu menjadi ujung-tombak yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat secara keseluruhan, baik melalui misalnya iklan layanan masyarakat di belayah diisi, atau kampanye-kampanye yang lain, kampanye makan sayur dan buah, itu akan menjadi strategi yang selalu penting untuk diulang-ulang. Tetap kalau tidak, masyarakat akan lupa. Tapi yang kedua adalah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan oleh karena itu, memang jajaran kesehatan yang selama ini bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap ujung-tombak di perdesaan, di masyarakat, itu harus selalu memperkuat, memberdayakan para katerisi, tenaga pelaksana visi, dan termasuk tentu saja kita dosen-dosen atau ilmuwan yang mempunyai kepakaran visi harus seling muncul di media masa, baik menulis artikel atau tampil di dalam berbagai acara, yang intinya adalah mengedukasi masyarakat supaya mereka itu lebih well informed, lebih memahami tentang kebutuhan visi sehari-hari bagi mereka, sehingga mereka ini memperoleh visi asupan visi yang seimbang. Edukasi terhadap pentingnya konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlunya rasa kepedulian kepada sesama agar permasalahan ini dapat terselesaikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV. Terima kasih sudah menonton!